Kita akan menunjukkan Elma Pratiwi langsung dari kawasan Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Elma, apa informasi terbaru dari IKN pada hari ini? Baik, terima kasih Maya, saudara. Sektor kuliner dan perhotelan menjadi dua sektor di antara sektor lain yang cukup menjanjikan dan juga menarik investor untuk berinvestasi di IKN. Kedua sektor ini diyakini akan memiliki pertumbuhan dan juga potensi yang pesat di Ibu Kota Nusantara. Pembangunan IKN akan menarik banyak investor, baik dari dalam maupun luar negeri. Para investor tidak hanya akan membangun infrastruktur, tetapi juga akan membangun fasilitas penunjang seperti hotel, apartemen, dan pusat perbelanjaan. Keberadaan fasilitas-fasilitas ini akan membutuhkan pasokan makanan dan minuman yang memadai. Potensi pertumbuhan yang besar ini pun membuka peluang investasi yang sangat menarik di sektor kuliner dan perhotelan di Ibu Kota Nusantara. Dapat saya informasikan bahwa saat ini telah ada 30 investor yang sudah siap membangun, baik itu perhotelan, convention center, gedung perkantoran, serta perumahan, di mana 2045 akan kita rasakan perkembangan atau tumbuh daripada perkotaan ini akan sangat cepat. Jadi hal tersebut kami rasa perlu didukung dengan kebutuhan-kebutuhan dasar yang tadi disebutkan, yaitu adanya restoran atau tenan-tenan manajemen yang memenuhi ruko-ruko kita di sini bisa menyiapkan makanan yang siap saji. Sektor kuliner dan perhotelan di IKN memiliki potensi pertumbuhan yang sangat besar, namun para pelaku usaha juga perlu mempersiapkan diri dengan matang untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada. Dengan perencanaan yang baik dan inovasi yang tepat, peluang untuk sukses di sektor ini sangat terbuka lebar. Elma Bintang dari Ibu Kota Nusantara melaporkan.